MNC Bank terus berupaya meningkatkan performa untuk kepuasan konsumen. Komitmen itu salah satunya tergambar dari kinerja positif perusahaan MNC Bank selama kuartal 1 tahun 2018. Sejak awal tahun ini MNC Bank berhasil mempertahankan predikat Bank Buku II atau sesuai ketentuan Bank Indonesia terkait tingkat keamanan dan resiko operasional bank yakni kategori kecukupan modal inti di atas 1 triliun rupiah. Hal ini disampaikan Presiden Direktur MNC Bank Benny Purnomo dalam kesempatan ngopi bareng MNC Bank hari selasa di Jakarta. Pada semester ini MNC Bank juga bersiap melakukan penawaran umum terbatas atau right issue senilai 480 miliar rupiah yang bekal disuntikan untuk memperkuat permodalan dan penyaluran kredit perseruan. Jadi selama Januari, Februari, Maret MNC Bank beroperasi normal sebagai Bank Buku II. Jadi yang berita-berita bahwa MNC Bank turun ke Buku I itu tidak benar. Yang benar adalah MNC Bank tetap beroperasi sebagai Bank Buku II. Kenapa? Karena permaret kemarin modal intinya sudah di atas 1 triliun lagi. Sesuai dengan komitmen dari MNC Group bahwa modal dari MNC Bank ini akan terus diperkuat. Bahkan targetnya adalah satu waktu nanti mungkin 5 tahun ke depan bank ini akan menjadi Bank Buku III. MNC Bank juga sudah memenuhi imbauan terkait kepemilikan kartu berlogo GPN atau gerbang pembayaran nasional seperti yang disyaratkan oleh Indonesia. Layanan nasabah menjadi prioritas bagi MNC Bank. Tidak heran kemudian selama 3 bulan terakhir MNC Bank mendapatkan berbagai penghargaan. Yang ini diantaranya meraih the most input bank dalam bidang penyaluran dana CSR, corporate communication, dan pemasaran properti melalui kredit pemilikan rumah. Tim Liputan I News melaporkan. Tim Liputan I News melaporkan.